Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik jumpa lagi dengan saya Kak I'm Dalam acara membaca Kali ini Kak I'm akan membawakan dongeng yang mencabur Tidak ada yang mentertawai singa Singa, adik-adik tahu singa kan? Ya, bagaimana ceritanya? Mari kita ikuti singa si Raja Hutan ya Nah Sang singa Raja Hutan melihat ke kiri kanan Melihat seluruh penduduk hutan Ada yang merayap Ada yang berkejaran Terus ada yang mengendap-endap Ada yang memanjat Mereka Hati-hati Kemudian Seluruh penduduk binat Pak Ibu Raja Tidak ada yang mencabur Kamu mengerti bukan? Apa itu? Semua itu Apa itu? Ucapin Apa yang hebat Terimakasih Bikir Tetapi ketika Pak Singa sedang berlari Ada yang mendahuli Pak Singa Siapa? Nek Cetak si kaki panjang datang mendahuli Singa Weng Dia berlari Sekarang Cetak panjang dan ramping Mendahuli yang mudah Dan Cetak itu tertawa Tetapi Cetak itu tertawa pelan Karena tidak ada seorang pun yang berani tertawa di depan Pak Singa Tetapi Pak Singa ternyata mendengarnya adik-adik Apa yang melakukan Pak Singa? Baiklah, ucap Pak Singa Dia terucap semakin kesal Mungkin Cetak lebih baik dalam hal berlari Tetapi aku lebih baik dalam Dalam hal apa? Kata Ibu Singa Aku lebih baik dalam Hal memanjat Aku pasti lebih baik dalam hal memanjat Lihat saja aku, lihat Pak Singa segera mencari pohon dan dia ingin memanjat pohon tersebut adik-adik Eh, apa yang terjadi adik-adik? Ketika Pak Singa sedang asik memanjat Frek, 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 frek Oi, lihatlah, lihatlah Eh, tetapi Di atas pohon ada monyet adik-adik Iya, monyetnya tertawa Karena melihat Pak Singa sedang memanjat Iya Tetapi adik-adik Monyet tidak berani tertawa keras Dia hanya berani tertawa kecil Adik-adik Tetapi Pak Singa mendengarnya Pak Singa kesal adik-adik Karena ada yang menandinya dalam hal memanjat Baiklah Kata Pak Singa kesal Aku memang kalah dalam hal memanjat Memang monyet lebih baik dalam memanjat Tetapi Tetapi aku lebih hebat dalam hal Dalam hal apa lagi sih? Kata Ibu Singa Aku lebih hebat dalam hal merayap dan mengendap Ah, 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 ah Kata Pak Singa adik-adik Ibu Singa Hanya tetap kecil adik-adik Nih Pak Singa mulai dia mengendap Atau di bawah pohon-pohon Atau di bawah rumput-rumput Di bawah semak-semak adik-adik Ketika dia sedang mengendap-endap dan merayap adik-adik Pelan sekali Tiba-tiba Ada seekor ular yang merayap adik-adik Ular itu melihat Pak Singa Dan dia tertawa Tetapi ketawanya tidak berani keras adik-adik Karena dia takut dan tidak berani tertawa di depan Pak Singa Tetapi walaupun sepelan apa ular tertawa Tetap Pak Singa mendengarnya adik-adik Pak Singa bertambah kesal Hmm, baiklah Baiklah, aku kalah dalam hal mengendap dan merayap Hmm, tetapi aku lebih berjago Hmm, memang ular bagus dalam hal mengendap Tetapi aku lebih jago dan lebih hebat dalam Dalam hal apa? Dalam Dalam hal tidur Tidak, tidak, bukan tidur Tidur tidak termasuk di dalamnya Aku lebih hebat dalam Hmm, Pak Singa berpikir secara adik-adik Dalam hal apa ya adik-adik? Lalu Pak Singa Ya, aku lebih hebat dalam hal kekuatan Aku lebih kuat katanya Hmm, aku adalah hewan terkuat Perhatikan aku, perhatikan aku Kata Pak Singa Dia lalu mencari pohon dan menabruk pohon dan menggigit pohon itu Sampai pohon itu patah adik-adik Lihat, dia mendorongnya dan mematahkan pohon itu Tetapi ketika dia sedang asik mendorong-mendorong Pak Datang seekor gajah kecil Wah, dia mendorong dan mematahkan kayu satu demi satu adik-adik dengan mudah sekalinya Nih, peraku, peraku, perak Wah, Pak Singa tambah kesal adik-adik Dia hanya termenung dan Hah? Ada yang lebih baik dan lebih kuat dari aku Kata Pak Singa Pak Singa mong Lalu memberenung Dan ibu Singa Hah? Hihihih Ada apa Pak Singa? Hmm Marah Pak Singa kesal Ini semua salah pembuatku Marah Pak Singa marah adik-adik Pak Singanya marah Ya Dan ketika dia marah Dia membuat Wah Sini membuatku sangat kesal Sambil mengahum adik-adik Wah Dan awamnya itu ternyata sangat keras Dan didengar oleh seluruh binatang yang ada di hutan tersebut Dan binatang di hutan itu langsung tertiam adik-adik Dan dia langsung melihat Pak Singa Hah? Ada monyet Hah? Ada jerabah Hmm? Gajah Hah? Mereka Pak Singa hebat dalam hal mengahum Iya Singa hebat dalam hal mengahum Iya Pak Singa hebat dalam hal mengahum Uh Pak Singa tersenyum Ternyata dia hebat Dan tidak ada yang menertawai Pak Singa Mereka semua kagum dengan awaman Pak Singa adik-adik Lihat semuanya pada tenang adik-adik Nah ternyata Pak Singa hebat dan tidak ada yang menertawai Pak Singa dalam hal mengahum adik-adik Karena semua binatang tidak ada yang mengahum Nah adik-adik Begitu akhirnya ceritanya adik-adik Nah adik-adik Makanya kalau kita punya kelebihan tidak boleh sombong ya adik-adik Karena semua setiap anak-anak Setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing Dan kita tidak boleh menghina Dan tidak boleh menertawakan orang lain Oke adik-adik Sekian dulu cerita dari Kak Iim ya Lain kali kita sambung dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh